Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berikut ini adalah penjelasan fase 4 dalam DAI 4 yaitu tentang konfigurasi Konfigurasi ruang sebagai bagian fase keempat dari program development Terdiri dari lalu lintas dan sirkulasi, kenyamanan dan psikologi, kenyamanan suhu, organisasi ruang dan zonasi Yang pada akhirnya adalah menjadi tahap analisis ruang Sebelum kita mulai, pertanyaan yang mendasar adalah apa itu konfigurasi ruang? Menurut Peponis, konfigurasi adalah sebuah hubungan dengan ruang-ruang yang saling berkaitan satu sama lainnya Tidak hanya berdiri-diri, tetapi juga memperhatikan pola keseluruhan yang berbentuk Jadi antara satu ruang dan yang lainnya saling berhubungan Sehingga konfigurasi ruang merupakan sistem tempat atau ruang yang diartikan sebagai rangkaian unsur fisik atau spasial Yang mempunyai hubungan tertentu dan terkait sehingga dapat dipakai untuk kegiatan atau aktivitas tertentu Jadi ruang itu mampu mewadahi kegiatan dari usernya Paling mudah untuk membuat konfigurasi ruang adalah dengan kita bermain dengan Lego Di mana masing-masing Lego itu memiliki warna, memiliki ukuran yang berbeda Nah disini kita bisa me-trial error tatanan ruang di objek kita Parameter dari konfigurasi ruang ada tiga, yaitu integrity, intelligibility, dan connectivity Integrity lebih kepada dimensi yang mengukur propensity global Berupa posisi relatif dari masing-masing ruang terhadap ruang lainnya Dalam suatu konfigurasi ruang Sedangkan intelligibility adalah kejelasan ruang yang merupakan tahap pengukuran Nilai intelligibility lebih kepada tingkat korelasi antar pengukuran Skala lokal dengan skala global Di mana intelligibility merupakan hipotesis Atas penggunaan ruang dalam memahami struktur ruang yang ada di dalam ruang tersebut Biasanya kita menyebutkan ini sebagai besaran ruang dan kualitas ruang Berikutnya yang ketiga adalah parameter tentang connectivity Yang merupakan dimensi yang mengukur properti lokal dengan cara menghitung jumlah ruang Secara langsung terhubung dengan masing-masing ruang lainnya dalam suatu konfigurasi ruang Nah disini connectivity dia ruang-ruang yang sebelumnya masih trial error Masih di tata antar satu yang lainnya Di connectivity akan bertambah dengan adanya sirkulasi Adanya hubungan antar ruang tersebut Berikut ini adalah centoh dari integrity Di mana masing-masing data yang kita peroleh terkait dengan user Terkait dengan kebutuhan ruangnya Kita kelompokkan, kita komparasikan Dan disitu nanti akan ketemu Yang mana yang bersifat publik, yang mana yang bersifat edukasi Kita samakan warnanya, kita bedakan warnanya Dan kita bisa bermain Lego Menyusun warna-warna tersebut Sesuai dengan kebutuhan pada objek yang kita rancang Berikutnya adalah intelligibility Di mana trial error yang kita lakukan sebelumnya Kita lakukan pendetilan Kita kaji lebih jauh terkait dengan besaran ruangnya Terkait dengan kenyamanan yang kita harapkan Baik itu dari kenyamanan buatan maupun kenyamanan alam Nah dari sini akan terjadi hubungan antar satu ruang dengan ruang yang lainnya Terkait dari kualitasnya Pada tahap akhir adalah connectivity Connectivity adalah bagaimana ruang-ruang yang saling terhubung Kualitas hubungan kedekatannya yang seperti apa yang diharapkan Di mana di situ akhirnya akan ada hubungan antar ruang Tidak adanya hubungan antar ruang Maupun hubungan yang dihubungkan oleh ruang antara Nah di sini ada salah satu contohnya adalah Trial error terhadap sebuah ruang Yang membutuhkan batas Yang berbeda-beda intensitasnya Kualitas dari masing-masing ruangnya Walaupun ruangnya itu adalah sama Tapi hasil akhir yang diperoleh berbeda Selanjutnya adalah contoh dari konfigurasi ruang Berikut ini adalah konfigurasi ruang pada rumah publik Kunian publik Di mana terdiri dari beberapa rumah tangga Di mana fungsi paling bawah Akses pertama Difungsikan untuk publik Kemudian semakin ke atas Difungsikan sebagai ruang privat Di mana hubungan antara ruang itu terhubung oleh Jalur sirkulasi secara horizontal dan vertikal Berikutnya adalah Desain dari sebuah sekolah Di mana Dia konsepnya adalah Kembali ke alam Di mana banyak didominasi oleh Tua bukaan Tetapi intensitas bukaan itu akan berbeda Terkait dengan privasi Di level terbawah Di level terbawah yaitu Di latai 1 Difungsikan sebagai Adal publik Di mana Pembatas ruang dihilangkan Namun pada level 2 dan 3 Yang difungsikan sebagai edukasi Pembatas ruang tetap ada Pembatas keluar bangunan tetap ada Tetapi tetap memberikan Bukaan yang tujuannya memasukkan Memasukkan sinar Memasukkan Penghawaan secara alami Maupun memudahkan view keluar Di mana Tetap mempertahankan keamanan dari penggunanya Berikut ini adalah contoh Rancangan Sekolah Perancangan Di mana Dia membagi Zonasi atas 3 Zonasi Di mana sisi paling atas Lantai atas 4 dan 5 Adalah Araw privat Yang digunakan untuk edukasi Sedangkan lantai 3 dan 2 Difungsikan untuk Pelayanan sebagai antara Di mana di situ tempat Tata usaha berada Sedangkan lantai terbawah adalah Fungsinya untuk pabrik Di mana bisa diakses oleh Pengguna selain dari Pelajar yang ada di sekolah ini Berikut ini adalah Sekolah juga Di mana Dia berada di lahan berkontur Dengan sistem sirkulasi yang linear Kemudian Dari sirkulasi yang linear itu Akan meradial Menuju ke Kontur yang paling rendah Ini adalah Marketnya ya Jadi terlihat Ada skybridge nya Jadi antar Bangunan kelas Saling terhubung Dengan skybridge Maupun Pada kontur terbentu Berikut ini adalah contoh Dari toyplay Di mana Kualitas ruang Sangat diutamakan Di sini Di mana ada permainan Ketinggian Ketinggian lantai Kemudian Permainan Batasan ruang Di mana ada yang terbuka Ada yang Setengah terbuka Dan ada yang tertutup Di mana Antara satu ruang Dengan yang ruang Lainnya Walaupun dia Berbeda Lantainya Tetapi tetap Saling Ada Ada yang Menamanya Connectivity Antara satu ruang Dengan ruang yang lainnya Dari beberapa contoh ini Maka Strategi dalam Pengembangan konfigurasi Ruang Kita mulai dari Tahap pertama Integrity Di mana sebelumnya Di brief tugas Yang sudah diberikan Kita sudah memiliki Ruang-ruang Yang dibutuhkan Lakukanlah Klasifikasi Samakan Berdasarkan Entah itu berdasarkan Public ke privat Entah itu Kaitannya dengan Fungsi edukasi Dan sebagainya Kemudian Dan bedakan Kemudian Dari situ Lakukan Intelligibility Memasukkan Besarannya Memasukkan Kualitas ruangnya Dari sinilah Akan Bisa kita menentukan Connectivity Yang berakhir Pada Rancangan Block Plan Oke Saya rasa Demikian Kuliah untuk hari ini Terima kasih Sebelumnya Mohon maaf Kalau ada pertanyaan Silahkan Disampaikan ke Masing-masing Pengampu Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih